Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pernyataan tersebut mencuat ke permukaan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, memberi pernyataan bahwa wilayah Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, akan dihantam gelombang tinggi dan gempa yang berkekuatan tinggi pula. Nasop setelah BMKG memberi pernyataan tersebut, BPBD Jawa Timur langsung merespon dan menyebut ada 8 kabupaten yang rawan dihantam gelombang dengan resiko tinggi. Pernahagung, Ternggalek, dan Pacitan. Lebih lanjut, 8 kabupaten berdasarkan banyak hajian dari BMKG maupun BNPB dan Selatan Jatim adalah zona rawan bencana gelombang kategori tinggi. Selain itu rawan daerah bencana gempa bumi. Nah, Sob, menurut informasi yang didapat, bila terjadi gempa berkekuatan mencapai magnitudo 8,2 di 8 kabupaten tersebut, maka ketinggian gelombang tinggi Jawa Timur bila di garis pantai bisa mencapai 11-15 meter. Gelombang tinggi akan datang 25-29 menit sejak gempa pertama. Jadi, terjadi perbedaan permukaan deformasi. Air sampai ke darat berdasarkan aplikasi Inaris, simulasi itu bisa sampai 3 km masuk ke darat. Tapi berdasarkan historis dari Banyuwangi 1994 silam, air masuk ke darat 800 meter sampai 1 km. Sampai ke daratan tingginya tentu turun, topografi wilayah juga tentu berpengaruh. Nah, Sob, hingga kini langkah-langkah yang dilakukan BPBD Jatim, diantaranya sosialisasi kepada warga yang berada di kawasan megatras. Sosialisasi itu mengajak masyarakat untuk mengetahui resiko bencana di sekitarnya. Kemudian melakukan simulasi evakuasi bencana. Selain itu, pihaknya juga berencana memasang rambu-rambu di tempat-tempat yang rawan di pantai-pantai selatan. Masyarakat juga diminta menggunakan kearifan lokal masing-masing untuk mengetahui bencana itu terjadi. Semisal gempa bisa pakai kaleng ditumpuk. Nah, Sob, sebelumnya kepala BMKG dalam webinar Keijian dan Mitigasi Gempa dan Gelombang di Jawa Timur. Ia mengingatkan pentingnya menyiapkan mitigasi bencana sejak dini. Selain itu, pihak BMKG juga menyebut di Jatim ada sejumlah wilayah yang berpotensi gelombang tinggi. Di Terenggalek misalnya, potensi tinggi tsunami maksimum hingga 26 sampai 29 meter. Lalu di Blitar ada potensi datangnya tsunami dengan waktu yang paling cepat. Nah, Sob, perlu diperhatikan ya bahwa ini merupakan prediksi. Prediksi bisa saja tepat, bisa saja meleset. Pihak BMKG hanya memberikan peringatan agar kita selalu waspada dan memperhatikan tanda-tanda jika bencana akan terjadi. Tapi ingat, ini bukan mendahului kehendak Tuhan ya. Nah, semoga warga Indonesia terutama Pulau Jawa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari marah bahaya ya, Sob. Nah, Sobat, itulah tadi prediksi beberapa wilayah yang terdampak gelombang tinggi dan juga gempa bumi. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini. Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini. Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini.